Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Salam Organi! Sesuai dengan janji saya pada video yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara membuat mol atau mikroorganisme lokal dari Keongmas. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Keongmas selain dijadikan sebagai sumber pakan alternatif bagi ternak peliharaan, juga memiliki berbagai macam kegunaan atau fungsi dalam dunia pertanian organik. Ada banyak produk yang dapat kita buat dari Keongmas. Tetapi kenapa kali ini saya memilih untuk membuat mol atau mikroorganisme lokal dari Keongmas? Karena mol Keongmas memiliki jauh lebih banyak kegunaan atau fungsi dibanding produk organik yang lainnya dari Keongmas. Ada paling tidak lima manfaat dari mol Keongmas untuk dunia pertanian. Yaitu yang pertama adalah, sama seperti pupuk organik cair yang lainnya, dapat digunakan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. Kemudian manfaat yang kedua adalah, untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah dengan adanya banyak mikroorganisme yang dapat kita gunakan dari mol Keongmas. Kemudian manfaat yang ketiga adalah, sebagai dekomposer dalam pembuatan kompos maupun dalam fermentasi pupuk kandang. Yang keempat adalah, sebagai pengurai untuk fermentasi pakan ternak. Dan yang kelima adalah, sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk membuat mol dari Keongmas, kita membutuhkan hanya tiga macam bahan. Yaitu yang pertama, tentu saja Keongmasnya sendiri. Ini adalah Keongmas sebanyak atau seberat 1 kg, sudah saya takar. Kemudian bahan yang kedua adalah, air kelapa. Air kelapa, kita akan gunakan sebanyak 2,5 liter. Bisa saja teman-teman menggunakan sebanyak 2 liter atau 3 liter, itu tidak apa-apa. Kebetulan air kelapa yang ada sekarang di depan saya, sebanyak 2,5 liter. Dan inilah yang akan kita gunakan. Dan bahan yang ketiga adalah, gula merah. Ini gula merah, ini sudah dihaluskan sebanyak 600 gram atau 6 oz. Bisa teman-teman menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit, tidak apa-apa. Asal tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kita akan membuat langkah pertama adalah, Keongmas ini akan saya haluskan dengan cara saya tumbuk dengan lumpang batu. Saya akan tumbuk dulu. Nah, ini sudah cukup halus. Tentu saja tidak halus sekali, karena ini hanya kita tumbuk. Nah, ini keongmasnya sudah kita haluskan. Masih tetap banyak gumpalan-gumpalan yang masih kasar, tetapi ini sudah cukup. Sekarang langkah berikutnya adalah, gula merah ini akan kita larutkan ke dalam air kelapa. Ini tidak apa-apa, ini kita gunakan. Ini kita larutkan, sampai gula merahnya larut di dalam air kelapa. Setelah itu, kita masukkan keongmas yang sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Oke, untuk selanjutnya, kita akan masukkan ke dalam jirigen. Ini adalah jirigen berukuran 5 liter. Bahan ini akan kita masukkan. Kita akan masukkan. Oke, kita akan gunakan corong, corong besar supaya bisa masuk. Tolong pegangkan. Kemudian kita tumpahkan. Oke, sudah masuk. Dan sekarang kita tutup. Nah, teman-teman, inilah mol atau mikroorganisme lokal dari keongmas yang sudah kita buat tadi. Kita buat dari 3 macam pahan, yaitu keongmas sebanyak 1 kg, kemudian gula merah sebanyak 6 oz atau 600 gram, dan air kelapa sebanyak 2,5 liter. Dan inilah hasilnya setelah kita masukkan ke dalam jirigen. Mal keongmas ini, seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki 5 macam manfaat. Tapi mungkin masih ada manfaat yang lain. Teman-teman yang mengetahui manfaat yang lain dari mal keongmas, silakan berkomentar pada kolom komentar di bawah. Dan ini akan kita diamkan selama kurang lebih 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari, dan setiap pagi kita buka tutupnya. Ini kan kita tutup rapat. Setiap pagi kita buka tutupnya untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi yang terbentuk di dalam jirigen, supaya jirigennya tidak meledah. Setelah 7 sampai 10 hari, maka mol keongmas sudah jadi, dan kita siap untuk menggunakannya. Cara menggunakannya tergantung dari jenis penggunaannya. Untuk digunakan sebagai dekomposer pada pembuatan kompos, 1 liter mol keongmas kita campurkan dengan 5 liter air, lalu kita siramkan pada bahan pembuat kompos. Sedangkan untuk digunakan sebagai dekomposer pada pembuatan POC, pada pembuatan fermentasi pakan ternak, atau kita gunakan sebagai pupuk pada tanaman, maka mol keongmas ini kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1 banding 10. Lalu kita siramkan atau kita berikan pada bahan yang akan kita olah dengan menggunakan mol keongmas ini. Ada begitu banyak kandungan yang terdapat di dalam mol keongmas ini. Selain berbagai macam unsur haram makro dan mikro, juga mengandung hormon pertumbuhan, yaitu hormon auksin, yang sangat berperan dalam merangsang pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar tanaman. Selain itu, di dalam mol keongmas ini juga terdapat ada 5 macam mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat di dalam mol keongmas yaitu asospirilium, staphylococcus, pseudomonas, asotobacter, dan mikroba pelarut pospat. Nah teman-teman, itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini tentang cara membuat mol atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari keongmas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya para petani organik. Salam Organik